Intro Menjadi objek wisata rekreasi yang menyediakan wahana edukasi, petualangan dan permainan bagi keluarga, sejatinya harus memiliki suasana yang nyaman untuk dikunjungi. Namun di salah satu objek wisata rekreasi yang berlokasi di Pematang Dolok Kahean, Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ini, dapat dikatakan sangat minim akan perhatian dari pihak pengelolanya. Selain berada cukup jauh dari pusat kota Pematang Siantar, yakni satu jam perjalanan menuju objek wisata bernama Asri Lestari ini, pengunjung juga akan dihadapkan oleh infrastruktur jalan yang masih kurang baik. Pasalnya jalan yang akan dilalui masih berupa jalan tanah berbatu di antara perkebunan pohon karet. Selain itu di sepanjang jalan juga minim LPG atau lampu penerangan jalan, sehingga pengunjung dihimbau untuk berhati-hati. Di objek wisata ini, selain menyediakan wahana edukasi, berupa pengenalan berbagai jenis hewan dan tubuhan, pengunjung juga bisa mencoba berbagai permainan yang dapat memacu adrenalin, seperti ATV dan Flying Fox. Dari sekian banyak wahana yang disajikan di berbagai tempat masih nampak sangat kotor dan jauh dari kesan asri. Di antaranya kolam ikan, kolam permainan sepeda perahu, dan di beberapa sudut wahana yang masih dihiasi oleh sampah dan pedagang kaki lima, yang bebas untuk perjualan di lokasi tersebut. Memang sangat disayangkan bila objek wisata yang sejatinya memiliki potensi luar biasa ini, minim akan perhatian dan juga pengamanan. Yang tak kalah memprihatinkan, hewan yang berada di lokasi tersebut dengan bebas diberi makan oleh para pengunjung, tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan terhadap hewan itu sendiri. Jamaludin salah satunya, pengunjung ini mengeluh terhadap kurangnya kesadaran para pengelola akan kebersihan dan pengamanan yang diterapkan di objek wisata rekreasi ini. Cukup bagus, cuman saya kira untuk pengamanan kurang dari pihak petugas di sini. Ya, mesti tingkatkan pengawasan karena banyak pengunjung anak-anak. Maklum kan, kalau masuk umpama ke tempatnya, itu orang tua nggak mungkin bisa ikut, karena faktor ekonomi, kan gitu. Selain terkendala infrastruktur yang kurang memadai dan minimnya kepedulian akan kebersihan, hal yang perlu diperhatikan para pengelola objek wisata asli lestari ini adalah petunjuk arah untuk menuju lokasi tersebut. Diharapkan nantinya para pengelola mampu mengoptimalkan objek wisata rekreasi ini agar semakin diminati masyarakat. Tim Liputan, Sumu TV Tim Lipan, Sumu TV Tim Lipan, Sumu TV Tim Lipan, Sumu TV Terima kasih.